Intro Halo, balik lagi di kolom sinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Plan. Film Plan diawali oleh seorang pilot bernama Brody Torrance yang secara gurung gusuh baru saja tiba di bandara dan bersiap untuk langsung menuju pesawat yang akan ia terbangkan. Di tengah keterlambatannya, seorang anak gadis bernama Daniela menelpon. Diketahui bahwa gadis itu merupakan anak sang pilot yang sedang berada di Amerika Serikat, sedangkan Torrance sendiri tinggal di Singapura. Memasuki kokpit pesawat, sang pilot sudah disambut oleh seorang kopilot yang bernama Dele. Dele adalah pria berkebangsaan Hong Kong yang baru pertama kali bertemu dengan Torrance. Di dalam kokpit pesawat, mereka berbincang banyak hal. Salah satunya tentang keluarga yang begitu mereka sayangi. Dari obrolan itu juga, diketahui bahwa istri Torrance, ibu dari Daniela, sudah meninggal 3 tahun lalu. Satu persatu penumpang yang hanya berjumlah 14 orang mulai memasuki pesawat. Para penumpang mulai bertanya-tanya, apakah pesawat itu masih layak diterbangkan? Sang pilot dibantu para awak pesawat lain meyakinkan para penumpang agar tetap tenang dan percaya bahwa mereka akan selamat. Namun, Torrance yang merupakan pilot senior merasa resah ketika tahu bahwa salah seorang penumpang yang ada di dalam pesawat adalah seorang narapidana pembunuhan yang bernama Louis Gaspar. Louis Gaspar adalah pria berparas menyeramkan dengan tubuh yang besar. Walaupun diawasi oleh seorang detektif yang juga ikut bersama Gaspar, perasaan Torrance tetap belum sepenuhnya tenang. Berselang beberapa waktu kemudian, tiba saatnya pesawat harus berangkat. Torrance dan Dele dengan kompak menerbangkan pesawat itu hingga sampai pada ketinggian yang mereka tuju. Di awal lepas landas, keadaan masih baik-baik saja. Hingga sampai pada saat pesawat berhadapan dengan sebuah badai yang mengerikan. Torrance dan Dele berusaha melewati badai itu dengan kemampuan mereka. Namun, badai yang begitu besar memaksa pesawat kehilangan daya listriknya. Belum lagi guncangan yang menerjang pesawat membuat orang penumpang harus tewas lebih dulu. Yakni seorang pramugari bernama Isabella dan seorang detektif yang membawa narapidana Gaspar. Kembali ke ruangan kokpit. Torrance dan Dele berhasil melewati hantaman badai yang mengerikan itu. Namun bahaya belum selesai. Kini mereka berada di luar jangkauan radar dan terbang semakin rendah akibat kehilangan daya. Tak ada pilihan lain selain harus mendaratkan pesawat di atas permukaan laut. Torrance meminta seorang pramugari untuk mengabari kemungkinan terburuk kepada seluruh penumpang. Semua penumpang bersiap menghadapi benturan dengan permukaan laut. Namun, di kejauhan, Torrance melihat sebuah jalanan yang bisa ia gunakan untuk pendaratan. Tanpa berpikir panjang, ia mengarahkan pesawat yang sudah terbang dengan rendah itu menuju jalan tersebut. Akhirnya, mereka berhasil mendarat di jalanan tersebut tanpa tahu di mana mereka sebenarnya. Menuju siang, pihak keamanan penerbangan merasa ada yang janggal. Pesawat Trailblazer nomor penerbangan 119 hilang dari radar dan tak dapat terdeteksi keberadaannya. Akhirnya, mereka mengumumkan bahwa telah kehilangan penerbangan Trailblazer dan belum mengetahui titik di mana mereka jatuh atau mendarat darurat sekalipun. Kembali ke keadaan para penumpang, mereka menyadari bahwa mereka terdampar di sebuah pulau antah-berantah. Torrance dan Dele mencoba untuk terus menenangkan para penumpang dan mencari titik kemungkinan di mana mereka tengah terdampar dengan cara menghitung titik koordinat yang ada di peta. Setelah lama menghitung, mereka akhirnya sadar bahwa mereka tengah ada di sebuah pulau di wilayah selatan Filipina. Jikapun benar mereka berada di pulau tersebut, pulau itu adalah pulau Jolo. Sekejap, mereka merasa senang karena dengan begitu pasti ada pihak yang akan menyelamatkan mereka. Tetapi, seorang di antara mereka memberitahu kalau pulau Jolo adalah sebuah pulau yang diluar otoritas pemerintah Filipina. Pulau itu dikuasai oleh kelompok separatis yang kejam. Mendengar itu, Torrance segera bersiap untuk mencari bantuan dengan berjalan ke wilayah lain. Torrance juga dengan terpaksa harus melepaskan borgol dari Gaspar. Karena berpikir mungkin Gaspar dapat membantu dirinya jika terjadi sesuatu dan agar Gaspar menjauh dari penumpang lain. Ketika Torrance dan Gaspar mulai berjalan menyusuri hutan, diketahui bahwa Gaspar sebenarnya adalah mantan anggota khusus militer yang menjadi narapidana setelah merasa dijebak. Ketika sedang berbincang, Gaspar tiba-tiba hilang dari belakang Torrance. Torrance pun tak ambil pusing dan terus melanjutkan perjalanan hingga sampailah di sebuah bangunan tua. Di dalam bangunan itu, Torrance menemukan sebuah telepon yang ternyata masih bisa berfungsi dengan sedikit perbaikan. Ia mencoba memperbaiki telepon itu dan berhasil. Ia mencoba menghubungi pihak maskapai. Namun, bukannya mendapat respon, ia malah dianggap sebagai orang yang hanya iseng karena sudah sedari pagi pihak maskapai menerima telepon yang menanyakan perihal hilangnya pesawat tersebut. Sambungan pun terputus, tak menyerah. Torrance kembali menelpon. Kali ini, ia menelpon anaknya. Namun saat tengah menelpon, tiba-tiba saja punggungnya dipungkul oleh seseorang dari kelompok separatis pulau tersebut. Baku hantam pun terjadi dan dengan susah payah, Torrance pun berhasil memenangkan pertarungan. Setelah itu, Gaspar ternyata kembali dan menemui Torrance di ruangan tersebut dan sudah membawa beberapa senjata api. Ketika kembali ke pesawat, Torrance dan Gaspar ternyata kalah cepat oleh para anggota kelompok separatis itu. Kelompok itu tengah membawa para penumpang pesawat ke dalam sebuah bis dengan maksud menculik mereka. Torrance dan Gaspar melihat masih ada dua orang anggota kelompok itu yang berada di dekat pesawat. Dengan senyap, mereka langsung melumpuhkan dua orang tersebut setelah sebelumnya meminta alamat kemana penumpang lain akan dibawa. Mereka pun bergegas menuju tempat yang dimaksud tersebut. Kelompok separatis itu dipimpin oleh pria bernama Datu Junmar. Mereka biasa menculik orang-orang di luar wilayah Filipina dan akan meminta tebusan dengan jumlah yang tinggi. Namun, dengan strategi dan kemampuan Gaspar, mereka berhasil mengeluarkan para penumpang lain dari sekapan Junmar. Kekuatan mereka juga semakin bertambah ketika ternyata datang pasukan penyelamat yang dikirim oleh pihak maskapai untuk menyelamatkan mereka. Dari situ, baku tembak yang menegangkan pun dimulai. Anggota dari kelompok separatis itu berjatuhan. Torrance dan penumpang lainnya melarikan diri kembali menuju pesawat menggunakan sebuah bis milik kelompok Junmar. Merasa tak terima, Junmar mengarahkan semua pasukannya untuk mengejar Torrance dan penumpang lain. Sementara Torrance dan kawan-kawan sudah sampai di pesawat. Ia merasa yakin bahwa pesawat itu masih bisa diterbangkan dengan sedikit perbaikan dan tenaga cadangan. Sementara Junmar dan kelompoknya juga sudah sampai. Akhirnya, baku tembak kedua kalinya kembali pecah. Pertempuran yang begitu mencekam ditambah ketegangan ketika Torrance berusaha kembali menjalankan pesawat tersebut. Dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menerbangkan pesawatnya kembali meskipun dengan tenaga cadangan. Junmar dan kelompoknya tewas ketika baku tembak. Sementara Gaspar tak ikut menaiki pesawat karena ia pasti akan kembali menjadi tahanan. Gaspar pergi menyusuri hutan dengan membawa uang yang dibawa oleh kelompok penyelamat sebagai uang tebusan. Pesawat akhirnya kembali mendarat di sebuah landasan udara yang berada di wilayah otoritas pemerintah Filipina. Mereka pun selamat. Torrance akhirnya dapat menelpon kembali anaknya dan mengatakan bahwa ia akan segera pulang meskipun agak terlambat. Intro Ngobrol tentang film plane rasanya gak tepat kalau kita gak ngobrolin film-film action. Apalagi kan aktor-aktor yang main di film plane ini khususnya aktor utama, toko utama tuh. Dia kan aktor yang spesialis mainin film action gitu. Si Gerard Butler ini. Kalau teman-teman nonton film action kayaknya playlist paling banyak aktor yang memerankan film action itu dia yang jadi Brody Torrance ini. Yang justru menariknya selain ketegangan di dalam pesawat kan udah kita tonton tuh ketegangan di dalam pesawat ketika pesawat terjadi turbulensi. Kita jadi tahu gimana situasi turbulensi yang diatasi oleh pilot, kemudian kopilotnya, kemudian para pramugari yang ada di dalam pesawat itu yang coba berusaha menenangkan para penumpang ini. Dan juga betapa paniknya penumpang-penumpang yang ada di dalam pesawat. Mereka bertanya-tanya apakah hidup mereka akan selamat atau akan berakhir di laut. Nah mungkin itu juga yang dirasakan oleh penumpang-penumpang pesawat yang tanpa mengurangi rasa hormat dan duka saya gitu. Bagi mendiang-mendiang korban yang meninggal akibat kecelakaan pesawat. Mungkin itu sedikit kepanikan yang bisa tergambarkan oleh film Plan. Walaupun di filmnya ternyata meski judulnya itu Plan, ketegangan di dalam pesawat hanya 20-30 menit film berjalan di awal. Setelah itu justru ketegangan lain ditambahkan gitu ya. Yaitu ketegangan ketika pesawat harus didaratkan dengan paksa di sebuah pulau yang diluar otoritas suatu negara. Walaupun kita tahu pulau di dalam film ini adalah pulau Jolo. Pulau Jolo itu salah satu pulau yang berada di Filipina Selatan. Dan pulau ini jadi salah satu pulau yang dipegang oleh kelompok separatis yang ada di Filipina. Baik itu di filmnya ataupun di dunia asli. Kalau di film itu apa nama kelompoknya saya lupa. Tapi kalau di dunia asli kita mengenal kelompok separatis ini dengan nama Abu Sayyaf. Abu Sayyaf itu kelompok separatis Filipina Selatan yang ingin berusaha mendirikan negara Islam Irak Suriah yang menguasai wilayah pulau Jolo dan sekitarnya. Kemudian tindakan kriminal yang dilakukan kelompok separatis ini selain membunuh juga menculik. Bagi orang-orang yang menyasar ataupun misalnya diculik ke pulau itu mereka dimanfaatkan untuk dijual gitu. Agar kelompok Abu Sayyaf ini mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang dan juga mereka mempunyai kekuatan untuk mengancam dunia luar bahwa eksistensi mereka ada dan eksistensi mereka harus diperhitungkan. Nah kelompok separatis di film ini kan dipimpin oleh Datu Junmar dan ternyata pakaian-pakaian yang dipakai oleh kelompok separatis di film ini ternyata hampir sama dengan kelompok separatis Abu Sayyaf ini kawan-kawan. Keren sih film plane ini bisa secara padat menghadirkan perasaan yang ngeri, menghadirkan perasaan yang menakutkan bagaimana ketika pesawat akan turbulens ataupun bagaimana ketika kita selaku penumpang pesawat harus terdampar di sebuah pulau antah berantah yang tidak tahu kapan diselamatkan dan juga harus menghadapi kelompok separatis gitu. Itu kan hal yang mengerikan, apalagi kalau kita tanpa punya dasar militer gitu. Baik itu kemampuan menembak, kemampuan menyusup dan sebagainya. Kawan-kawan kalau sudah nonton film plane ini silahkan komentar di kolom-komentar kolom sinema. Juga like dan subscribe konten-konten yang ada di Langgam Pustaka TV. Terima kasih. Sama Jawi, nice to meet you, nice to meet you, happy new year.